Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong berikan dana kompensasi bagi peserta KB metode operasi wanita maupun metode operasi pria. Dana kompensasi sebesar Rp500.000 bagi peserta MO dan Rp1.000.000 bagi peserta MO akan diberikan pasca operasi. KB jenis MO dan MOB sendiri sifatnya permanen dan hanya diperuntukkan bagi pasangan usia subur yang memiliki dua anak. Berbeda dengan MOB yang dapat dilakukan melalui layanan KB keliling, MO harus dilakukan di rumah sakit. Seperti yang dijelaskan Kepala Dinas DP3AP2KB Hormansyah, Dana kompensasi merupakan ganti rugi bagi peserta operasi yang tidak dapat beraktivitas beberapa hari pasca operasi. Jadi bantuan pasca operasi, karena dimungkinkan ya setelah operasi itu beberapa hari itu tidak bisa maksimal kerja. Nah oleh karena itu selama tidak bekerja itu kita tupang dengan insentif bantuan. Bantuan Kompensasi pasca operasi ini sudah berjalan sejak tahun lalu. Di tahun 2017, sasaran target untuk bantuan ini ada 50 peserta. Target yang sama pun diberlakukan di tahun ini dan sudah ada 4 peserta MO yang mendapatkannya. Purnama Sari, TV Tabalong melaporkan.